Peran cleaning service yang mencuat dalam kasus kebakaran Kejaksaan Agung masih didalami. Komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung ST Burhanudin menyelidiki dan mengungkap peran cleaning service tersebut. Kejaksaan Agung masih mendalami peran seorang cleaning service yang menjadi saksi kasus kebakaran Kejagung yang terjadi 22 Agustus lalu. Sosok cleaning service Kejaksaan Agung menarik perhatian karena diduga memiliki uang ratusan juta rupiah di rekeningnya. Tidak hanya itu, sosok cleaning service itu disebut-sebut bisa mengakses lantai 6 meskipun tugas sehari-harinya bertugas di lantai dasar. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana menegaskan pihaknya akan mengusut dari mana asal usul uang cleaning service tersebut. Baik Pak, itu ada akses ke lantai 6, itu penyelidik ketika proses penyelidikan itu ada dilaporkan kepada Jaksa yang saya tunjuk Pak. Tapi ini dalam proses penyelidikan kita dalamin Pak itu, itu uang apa dan dari mana. Itu Pak akan kita bongkar nanti Pak, karena kemarin proses penyelidikan belum projistisia, ketika proses penyelidikan ini Pak nanti projistisia kami selidiki, kami minta nanti penyelidik mengungkap itu Pak. Isu cleaning service tajir mencuat saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin Kamis kemarin. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mempertanyakan soal informasi petugas cleaning service yang punya rekening ratusan juta rupiah kepada Burhanuddin. Kebakaran meluluh lantakan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Baris Krim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan pendek arus listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.